Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Puji syukur kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya salawat serta salam Semoga selalu tercurah keadaan Junjuan kita panutan kita Yang selalu kita nantikan Safaatnya pertolongannya Teman-teman Penyakit ataupun hama Di dalam bertanam durian Itu akan selalu ada teman-teman Akan selalu mengganggu Perkembangan daripada pohon durian Kali ini saya ingin Mengajak anda untuk melihat Atau memperlihatkan Yaitu Ulat Di daun durian ini Selalu diganggu oleh Ulat ataupun Sejenisnya belalang Dan lain-lain Ini merupakan Hama atau penyakit yang berbahaya Dikala dia menyerang Dia tentunya Bukan hanya satu dua pohon Yang diserang Ataupun Tidak hanya Satu dua lembar daun Tentunya akan menjalar Kemana-mana Maka kita harus stop Kita harus Hentikan Supaya tidak menghabiskan Daripada Daun Daripada pohon durian kita Teman-teman Ayo kita ikuti teman-teman ya Anda bisa lihat teman-teman Di bawah sana Banyak kotoran-kotoran Daripada Hewan Yang memakan Daun Durian kita Kita lihat teman-teman Dan ternyata Di sini Daunnya habis Dimakan oleh Ulat Ya teman-teman Kita akan cari Ulatnya macam apa Ataupun belalangnya Model kayak apa Dan kita harus Berhentikan ini Supaya Pohon durian kita Tetap Terjaga Kesuburannya Oke Dan kita bisa lihat Suspeknya ada di sini Teman-teman Nah ini Ini adalah Ulat ya teman-teman Dia memakan Daun durian ini Kencang sekali Kita lihat di bawah sana Ya Banyak kotorannya Dan ini adalah Sangat berbahaya sekali Di saat dia Semakin banyak Semakin banyak Maka akan Semakin banyak juga Menghabiskan daun Ya Coba Ini cuma sekitar Sepuluh kah Sebelas ya Coba kalau macam ini Ratusan Bahkan ribuan Menyenang Pohon durian kita Tentu akan habis Seperti ini Dia dimakan Dia dimakan oleh Nah ini Oke teman-teman Kita harus buang ini ya teman Sebelumnya kita cek dulu Di Beberapa pohon Di sini ya teman-teman Ulat dan belalang Adalah Masuk bangsa serangga Teman-teman ya Maka kalau serangga Tentunya obatnya adalah Insektisida Supaya Berhenti Ataupun menghentikan Daripada laju pertumbuhan Ataupun Memutus rantai Daripada Ulat Ataupun belalang tersebut Kita harus Menggunakan Insektisida Dalam pohon ini Kayaknya cuma ulat ya teman-teman Tapi itu ulat Itu ulat Gatel Maka itu Kita akan Ocek lagi Oke Ternyata Sudah tidak ada lagi Kita akan pergi ke Lain pohon teman-teman Mungkin di sini Anda bisa lihat Teman-teman Ini Macam ada Ini Anda bisa lihat di sini Ini adalah Sebangsa jamur Ya teman-teman Maka fungisida Perlu sekali Tapi itu hari ini Sudah kita Semprot ya Dengan fungisida Dan insektisida Teman-teman Nah ini Sudah mati Dan yang model Kering-kering Macam ini Mungkin karena Kurangnya air Ya Di Sekitaran pohon Atau mungkin juga Dia terkena Semacam Rayap ya Di bawah Dimakan oleh Rayap Dan ini banyak sekali Teman-teman Dan penyakit Akan selalu menghantui Kita Di dalam kita Berkebun Teman-teman Apalagi Saat daun-daun muda Maka Kita sangat Harus teliti Kita harus teliti Teman-teman Kita lihat Di pohon selanjutnya Teman-teman Mudah-mudahan Hanya di Satu dua pohon Tidak Menyeluruh Coba Kalau menyeluruh Juga Tentunya Akan Lebih intensif Lagi Kita dalam Controlling Kita dalam Selalu Mengendalikannya Dengan Menggunakan Boleh dengan Organik ya Teman-teman Organik Ataupun Kita bikin Sendiri dengan Bahan-bahan Yang ada Di seputaran Kita Macam kayak Tembakau Atau apa Yang kita Fermentasi Ya Dengan Dijambut dengan Bahan-bahan Yang lain Supaya bisa Menghalau Daripada Hama Ataupun Penyakit Ataupun Serangga Tersebut Ini juga Terkena Ulat Ya Teman-teman Waktu itu Tapi sudah Pergi Kayaknya Sudah menjadi Kupu-kupu Atau mungkin Sudah dimakan Oleh Burung Oke Kita akan Lihat lagi Pohon yang lainnya Kita lihat Disana Agak-agak Kurus itu Pohon Teman-teman Coba kita Lihat Apa yang Terjadi Ini Terlalu Maksudnya Kurus Kita harus Cepat tangan Ini Dengan Pemupukan Seperti Anda Lihat Kita Akan Gunakan Bubuk Ataupun Kita Buang-buang Dulu Rumputannya Mungkin Ini Karena Tergambut Rumputan Yang Ada Disana Dia Ikut Makan Daripada Nutrisi Yang Kita Taruh Di Bawah Pohon Durian Tersebut Teman-teman Oke Kita Akan Lihat Di Sebelah Sana Lagi Apa Yang Terjadi Dan Ini Kebun Masih Dalam Proses Penyiangan Penyiangan Dan Akan Mempersiapkan Pemupukan Dengan Pengalian Tanah Mengelilingi Daripada Pohon Ini Supaya Nanti Dalam Kita Memberikan Pupuk Bisa Ditaruh Di Dalam Lobang Yang Kita Bikin Ternyata Tidak Ada Yang Ini Oke Mula-mula Disiang Seperti Ini Cukup Disabit Atau Dibabat Dibabat Rumputannya Boleh Ditaruh Disana Untuk Menahan Daripada Panasnya Matahari Tapi Kalau Kita Uruk Ataupun Kita Buka Tanahnya Kita Harus Buang Rumputannya Seperti Ini Kita Naikkan Tanahnya Kita Kita Lihat Sebelah Sana Teman Teman Dan Anda Bisa Lihat Disana Ini Kita Buka Tanah Seperti Ini Teman Teman Ya Dan Kebetulan Sekali Ini Sudah Ada Hujan Kalau Tidak Ada Hujan Maka Kita Harus Siram Teman Teman Bisa Lihat Dissebelah Sana Kita Sambil Cek Dan Kontrol Apa Yang Menyerang Apakah Sehat Apakah Tidak Contohnya Seperti Ini Juga Teman Teman Ini Belalang Kita Lihat Tidak Ada Hewannya Tidak Ada Ulat Belalang Pun Tidak Nampak Karena Dia Sering Menyerang Malam Hari Teman Teman Nah Ini Teman Teman Kita Bikin Macam Selukan Seperti Ini Seperti Anda Lihat Di Sebelah Sama Nah Ini Adalah Pohon Durian Duri Hitam Yang Kabarnya Paling Bagus Disamping Pohon Durian Musangking Dan Saya Sangat Merekomendasikan Sekali Pohon Durian Ini Ditanam Demolai Pohon 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 Anda Bisa Lihat Di Pohon 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 Tentunya Tidak Boleh Terlalu Dekat Karena Karuk Dekat Tentunya Akan Memutus Daripada Akar Pohon Durian Bisa Lihat Yang Sini Semua Kesana Sudah Dibikin Macam Ini Cukup Lumayan Karena Ini Dekat Dengan Rumpun Bambu Yang Tadinya Rumpun Bambu Seperti Itu Kita Bongkar Kita Buang Terus Kita Tanemin Pohon Durian Ini Maka Akan Berbeda Di bekas Pohon Bambu Itu Akan Selalu Beda Karena Banyak Sampah Sampah Yang Menjadi Pupuk Di Rumpun Bambu Tersebut Dan Kita Bakar Saat Itu Kita Bakar Rumpun Bambu Itu Ternyata Belum Keluar Daun Yang Baru Ataupun Daun Mudah Ini Macam Kayak Terkena Nah Ini Anda Bisa Lihat Teman Teman Macam Terkena Serangan Juga Ini Tapi Kayaknya Sudah Mati Ini Teman Teman Sudah Mati Terbukti Sudah Tidak Menjalar Lagi Ke Daun Yang Lain Ini Sangat Beda Sekali Tanah Dibandingkan Tanah Yang Sebelah Sana Teman Teman Selepas Kita Cek Kita Kontrol Ternyata Hanya Satu Pohon Yang Terkena Ulat Maka Kita Harus Segera Tangani Kita Buang Ulat Terlebih Dahulu Sebenarnya Tidak Menjalar Dan Bertelur Kalau Sudah Bertelur Tentunya Akan Menambah Daripada Pekerjaan Kita Dan Menambah Daripada Ulat Tersebut Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Jangan Lupa Tetap Semangat Dukung Channel Hari Supaya Bisa Memberikan Sedikit Ilmu Yang Bermanfaat Buat Kita Semuanya Mari Kita Sama Sama Belajar Kebun Durian Kita Sekian Dan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh